Intro Shalom selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan pada hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memahami dinamika kehadiran anti-Kristus dan saya mengimbanginya dengan sikap perlu Kristus kenapa ini yang menjadi peneguh buat kita 1 Yohanes pasal 2 yang menjadi lanjutan bacaan kita dari pembacaan yang kemarin kali ini kita masuk ke ayat 18 sampai 25 isinya demikian anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang anti-Kristus akan datang sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita miscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu mengetahuinya aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui maka tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran siapakah pendusta itu? bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? dia itu adalah anti-Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki Bapak barang siapa mengaku anak ia juga memiliki Bapak dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita yaitu hidup yang kekal jadi jemaat yang dikasih Tuhan berbicara tentang akuntik Kristus ini seperti kata kunci yang disampaikan oleh firman Tuhan kita bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Kristus sehingga dengan jelas ketika mereka tidak percaya kepada Kristus mereka juga tidak percaya kepada Bapak yang memang ia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia yaitu Yesus Kristus dan dalam hal ini kita diteguhkan ketika ternyata orang-orang anti-Kristus itu tidak selalu melulu dari luar pengikut Kristus tapi justru dari orang-orang yang mengaku pengikut Kristus tapi ia sebenarnya berdusta dengan menyangkal Kristus sendiri di dalam imannya di dalam pemahamannya maka kita yang percaya ini ditegaskan untuk terus mau tinggal dalam firman itu bahwa kita mau terus percaya kepada Allah Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu agar kita terus mengimani janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita yaitu hidup yang kekal artinya setiap kita orang yang seharusnya diri kita ini adalah orang-orang yang binasa karena dosa kita, karena kelemahan kita tetapi kita tidak binasa karena Allah Bapak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang terus menyertai dan meneguhkan dan menolong kita menapaki suka duka kehidupan ini untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan jangan pernah takut akan kehadiran anti Kristus ini tetapi justru yang kita harus takutkan ketika kita mulai sombong dengan diri kita kita mulai sombong dengan pemahaman yang kita miliki dan akhirnya tidak percaya kepada sang Kristus itu disana harus menjadi alarm buat kita seharusnya ketika kita terus sadar diri kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tadi harusnya binasa karena dosa tetapi menjadi tidak binasa karena Allah Bapak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kita terus menyadari kita perlu Kristus untuk terus menjadi telah dan sejati kita agar kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Allah menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita terus tumbuhkan kesadaran untuk memerlukan Kristus dalam hidup kita sehingga hidup kita terus disempurnakan dalam cinta kasih Allah Amin